Intro Semangat pagi Sobat Rupiah Sekarang kita sudah ada di museum Di cafe museum Bank Indonesia Udah rame banget nih Sebelumnya Sobat Rupiah Pasti sudah sering ya mendengar tentang Inflasi Apa itu sebenarnya inflasi Dan biasanya informasi tentang inflasi Ini ramai ketika mendekati Hari Raya Besar Keagaman Nasional Dan biasanya pemerintah Dan juga Bank Indonesia Serta berbagai pihak terkait Berusaha untuk bersinergi mengendalikan inflasi Tapi tentu saja Tidak saat HBKN Inflasi juga terjadi pada hari-hari lainnya Yang memang berusaha untuk dikendalikan Agar barang-barang, harga barang Bisa tetap stabil Salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Bank Indonesia Dan pihak terkait lainnya Dengan melakukan Gerakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Atau GNPIP Nah kira-kira Sobat Rupiah Tahu nggak apa itu GNPIP? Oke Untuk bisa membantu kita pada pagi hari ini Kita akan mengundang Mbak Desi Surya Andarina Dari Departemen Regional Bank Indonesia Yang akan menjelaskan kepada kita semua tentang GNPIP Kepada Mbak Dea, kami persilahkan Pagi Mbak Dea Silahkan Mbak Oke Mbak Dea Tadi kita udah sempet cerita sedikit tentang inflasi Dan bagaimana Bank Indonesia bersama pemerintah Dan pihak terkait lainnya Berusaha untuk bisa menahan tekanan inflasi tersebut Melalui kegiatan GNPIP Kita boleh diceritain ini nggak nih Mbak Dea Sebenarnya kepada Sobat Rupiah, apa sih GNPIP itu? Oke Jadi Saya menyapa dulu Untuk Sobat Rupiah Saya akan menceritakan latar belakang Mengenai gerakan nasional pengendalian inflasi pangan Jadi Sejak tahun 2002 yang lalu Itu terjadi Gejolak harga pangan Karena ada gangguan suplai Makanan gitu ya Karena ada perang waktu itu Nah itu juga berdampak ke Indonesia Di Indonesia ternyata harga pangan juga sangat tinggi Bergejolak gitu Nah menghadapi hal itu Maka akan diperlukan sinergi yang lebih kuat gitu ya Antara pemerintah, Bank Indonesia dan instansi lainnya Untuk pengendalian inflasi Nah kenapa sih kok harus mengendalikan inflasi khususnya pangan gitu ya Karena inflasi pangan itu nanti akan berkaitan dengan kemiskinan Berkaitan dengan pengangguran Juga akan berkaitan dengan menekan daya beli masyarakat Nah sehingga Melalui sinergi TPIP, TPID Ini dilakukan Suatu inovasi kebijakan yang namanya GNPIP Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Nah di GNPIP ini Memang fokus ke inflasi pangan Yang kita lakukan secara masif Dan bersama-sama secara nasional Seperti itu mas Oke jadi Untuk bisa menanggulangi inflasi TPID itu tim pengendalian inflasi daerah ya Betul TPIP tim pengendalian inflasi pusat Betul Itu mengeluarkan sebuah kebijakan inovasi yang bernama GNPIP Ya Yang bertujuan untuk bisa memastikan gejolak inflasi pangan bisa terjaga Betul Nah untuk bisa mendalami lebih jauh lagi nih Mbak Dea Kira-kira ada apa saja sih program menggulannya GNPIP? Oke Saya cerita lagi nih Sobat Rupiah Jadi di Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ada tujuh program Banyak sekali ya Yang pertama itu adalah dukungan kegiatan operasi pasar atau biasa dikenal pasar murah Yang kedua adalah program mengenai ketahanan pangan Nah di dalam ini ketahanan pangan isinya banyak mazulmi Ada mengenai hilirisasi pangan Kemudian bagaimana kita ada gerakan tanam melalui polybag di pekarangan Kemudian penggunaan pupuk organik seperti itu Yang ketiga adalah perluasan kerjasama antar daerah gitu ya Yang keempat ada penggunaan subsidi ongkos angkut untuk distribusi barang khususnya pangan Kemudian penggunaan alsintan dan saprotan Jadi bagaimana penggunaan teknologi untuk pertanian Kemudian selain itu juga mengoptimalisasikan mengenai TIK Jadi informasi teknologi informasi dan komunikasi Dan yang terakhir ini adalah koordinasi dan komunikasi Untuk bisa membentuk mengenai ekspektasi inflasi di masyarakat Jadi itu program-programnya Oke jadi Sobat Rupiah GNPIP yang memang dikomandoi oleh TPIP dan TPID ini Melakukan tujuh kegiatan tadi ya Mbak Dia Dan tahun ini bukan tahun yang pertama ya ada GNPIP ya Mbak Dia Jadi kira-kira ada perbedaan program apa nih Mbak Antara tahun 2022 dengan tahun 2023 di GNPIP Jadi sejak diluncurkan di Agustus 2002 yang lalu GNPIP dilanjutkan di tahun 2023 ini Tentunya perbedaannya ada tiga hal Yang pertama bersifat struktural Jadi struktural itu lebih terencana Lebih sistematis seperti itu ya Yang kedua forward looking Jadi kita gak hanya bersifat jangka pendek Tapi juga jangka menengah panjang Sudah mempersiapkan inflasi Seperti yang di Mas Zulmi ceritakan ada HBKN hari raya itu sudah dipersiapkan jauh hari Dan yang ketiga bersifat digital Jadi kita juga melibatkan digital di dalamnya Misalnya bekerja sama dengan e-commerce Atau kemudian penggunaan data Melalui dukungan data teknologi informasi Seperti itu Oke jadi Sobat Rupiah GNPIP ini juga menggunakan dan memanfaatkan Berbagai kanal digital ya Mbak Dea Lebih terencana serta melakukan berbagai review Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan di tahun 2022 Nah sejauh ini Mbak Dea Boleh diceritakan gak keberhasilan GNPIP di tahun 2023 Oke Nah jadi GNPIP ini Pengalian inflasi pangan ini sangat terasa Waktu hari raya Idul Fitri atau HBKN yang lalu Dimana biasanya inflasi pangan Harga-harga pangan itu bergejolok cukup tinggi Nah karena dengan ada GNPIP yang bersifat terencana Kemudian forward looking dan melibatkan digital Di saat HBKN Idul Fitri yang lalu Itu inflasinya tercatat secara rata-rata lebih rendah Dalam lima tahun terakhir di seluruh wilayah di Indonesia Jadi bisa dikatakan GNPIP itu berjalan cukup efektif Dapat menanggulangi volatilitas harga dan inflasi Khususnya di hari-hari besar Jadi Mbak Dea tadi sudah sempat cerita Bahwa GNPIP itu punya tujuh program Pencapaiannya sudah terukur Tapi kita boleh lebih dalam dikit lagi enggak Mbak Dea Kira-kira implementasi di daerahnya itu bagaimana Mbak GNPIP? Nah ini salah satu yang menarik nih Untuk Sobat Rupiah Menyimak ya Jadi GNPIP Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Yang tadi dikoordinasi antara TPIP dan TPID Dilaksanakan di seluruh Indonesia Namun disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing Itu perbedaan GNPIP di tahun ini Karena penyebab inflasi di berbagai wilayah di Indonesia itu berbeda-beda Di Jawa dan di Sumatera atau Kalimantan itu mungkin berbeda-beda Sehingga GNPIP di tahun ini itu berdasarkan komoditas penyebab inflasi di masing-masing daerah Dan juga mengutamakan keunggulan di masing-masing daerah Contohnya misalnya di Jawa itu lebih mengedepankan penggunaan digitalisasi, inovasi, dan teknologi Seperti misalnya di Sulampua itu lebih mengedepankan mengenai komoditas pasca panen Kemudian bagaimana distribusi pangan antara satu wilayah dengan wilayah lain Kemudian misalnya di Sumatera Di Sumatera itu mengedepankan mengenai KAD kerjasama antar daerah secara terintegrasi gitu ya Nah diharapkan dengan adanya GNPIP yang sesuai karakteristik wilayah Itu penanganan inflasi sesuai dengan permasalahan yang ada di masing-masing wilayah Kira-kira seperti itu Oke jadi Mbak Dea tadi udah sempat cerita juga ya Bahwa memang GNPIP itu bertujuan untuk bisa mengendalikan inflasi Dan setiap daerah itu ternyata memiliki karakter yang berbeda-beda Mbak Dea ya Tadi sempat Mbak Dea sempat cerita bahwa Kalau di Sumatera dia punya karakter khusus tertentu Di SOWSI karakter khusus tertentu Lalu sebenarnya Mbak Dea kita boleh sedikit diceritakan gak Dalam proses penentuan kegiatan tersebut Apa sebenarnya yang dilakukan oleh TPIP dan TPID Serta bagaimana peran Bank Indonesia di dalamnya Secara singkat saja Mbak Dea Baik jadi secara umum peran TPIP dan TPID ini melakukan koordinasi Mbak Zulmi Sehingga kebijakan yang dilaksanakan di level pusat itu dapat terimplementasikan di level daerah Kemudian peran Bank Indonesia di dalamnya tentunya juga terlibat aktif mendukung dalam pelaksanaan program-program GNPIP tersebut gitu ya Termasuk menjadi inisiasi dalam pelaksanaan GNPIP dengan tujuh program tadi Oke tadi Mbak Dea juga sempat cerita bahwa GNPIP itu berusaha untuk menekan inflasi sebenarnya yang terutama dari sisi supply ya Mbak Nah sebagaimana isu saat ini sudah sejak beberapa bulan yang lalu Sekarang tuh lagi rame namanya isu El Nino ya Mbak Dea Nah tapi Mbak Dea bukan akan menjelaskan bagaimana GNPIP akan menjelaskan isu El Nino Pasti penasaran ya tapi bisa menemukan jawabannya dengan membaca manjalah bicara edisi 100 Caranya mudah banget bisa tinggal scan QR yang tertera pada layar langsung download dan juga gratis Selain membahas terkait inflasi majalah bicara edisi 100 juga membahas berbagai hal Antara lain cara Jitu dapatkan pinjaman usaha, menelusuri sejarah Bank Indonesia, rekomendasi kuliner dan tempat healing Serta masih banyak artikel menarik lainnya Jadi tunggu apa lagi cepat di download Terima kasih Mbak Dea atas waktunya dan juga penjelasannya Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan lainnya Terima kasih Mbak Dea Terima kasih Mbak Dea Terima kasih Sobat Sofia Terima kasih Mbak Dea